Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firli Bahuri. Firli Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo hari ini. Firli diperiksa penyidik subdik di Pikor Polda Metro Jaya dan Direkturat Tindak Pidana Korupsi di Baris Krim Mabes Polri. Firli tiba menggunakan masker tanpa berbicara kepada media. Didampingi ajudannya, Firli langsung masuk ke ruangan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Polisi menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemarin. Penggeledahan terkait kasus pemerasan Firli terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Di waktu yang hampir bersamaan, Dewan Pengawas KPK juga memeriksa ketua non-aktif KPK Firli Bahuri terkait dugaan kelanggaran kode etik dan pemerasan dalam pertemuan dengan eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firli menorak memberikan keterangan pada media. Firli Bahuri menjalani pemeriksaan Dewas KPK selama kurang lebih dua jam. Dewas menyebut pemeriksaan Firli merupakan pendahulan untuk menentukan apakah akan dibawa ke sedang etik atau tidak. Kita lihat nanti dari hasil ini kami akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Begitu. Nanti diputus di pemeriksaan pendahuluan apa lanjut ke sedang atau bagaimana. Nanti ditemukan hari ini ya Pak? Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu nanti Dewas akan berpendapat. Ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Nanti hari ini hanya papiris saja atau ada pemeriksaan saksi internal KPK lainnya? Setahu saya ada papiris saja. Anggota Dewas Albertina Ho mengatakan Dewan Pengawas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan pemencatan atau pemerintian tidak hormat Firli Bahuri dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sangsi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah diminta untuk mengundurkan diri. Pemerintian tidak hormat, tidak ada diatur di perdewas. Di perdewas tidak punya wenang untuk mengusulkan kepada Presiden? Di perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri. Nantikan dimasuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Akan dilakukan hari ini langsung atau hari yang berbeda? Nanti kita lihatlah ya, nanti Dewas lihat ya. Ketua Nonaktif KPK, Firli Bahuri, diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemerasaan diduga terkait penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang saat itu dipimpin Syahrul. Firli diduga memeras Syahrul terkait penanganan perkara korupsi kementan oleh KPK. Tim Liputan, Kompas TV Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Trixi Valencia, saat ini ada di Baras Krim Abes Polri untuk mengetahui update terbaru pemeriksaan Firli Bahuri sebagai tersangka hari ini. Trixi, jadi bagaimana pemeriksaan Firli Bahuri hari ini? Ya, Pak Stralis tentu masih berlangsung sampai saat ini ketika tadi Firli sudah tiba di Baras Krim Abes Polri sekitar pukul 9 lebih 13 menit lalu kemudian disusul oleh penasihat hukumnya Ian Iskandar yang datang juga belakangan kemudian langsung masuk ke dalam untuk mengikuti atau menemani kliennya Firli Bahuri menjalani pemeriksaan kedua dalam statusnya saat ini adalah sudah tersangka pas kasihan juga saudara. Jadi kalau kita hitung kira-kira memang sudah berjalan satu jam lebih pemeriksaan yang berlangsung saat ini dan terkait dengan materi memang secara resmi belum ada keterangan yang disampaikan dari pihak penyidik seperti apa peneritaan pertanyaan kemudian juga apa saja yang akan didalami pada hari ini tapi tidak menutup kemungkinan tentu ini adalah untuk memperkuat untuk kembali mendalami dan menggali lagi apa saja keterangan-keterangan yang masih dirasa belum cukup maupun juga mengkonfirmasi apa saja bukti-bukti dan juga keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik baik dari para saksi maupun juga dari para ahli dan juga dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Kalau kita melihat pada beberapa pemeriksaan sebelumnya sudah ada penggeledahan yang dilakukan terhadap kediaman Firli Bahuri ada dua pertama yang pertama di Bekasi lalu kemudian juga di Kertanegara yang diketahui ini adalah rumah yang disewa oleh Firli Bahuri sebagai rumah singgah yang juga diduga sebagai tempat untuk pertemuan dari Firli Bahuri dan juga Syahrul Yasilimpo dan dimana itu juga diduga dilakukannya pemberian uang sekitar 1 miliar rupiah. Nah kemudian juga yang baru dilakukan penggeledahan adalah kemarin pada hari Selasa Pascais dan juga Saudari Yakti kediaman yang ada di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa disana juga dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 3 jam tetapi memang tidak disampaikan atau belum diberikan keterangan terkait dengan apa saja barang-barang ataupun dokumen-dokumen yang juga didapatkan termasuk juga apakah ada bukti-bukti baru yang sudah dikantongi oleh penyidik usai dari penggeledahan yang dilakukan tapi inilah yang kemudian tidak menutup kemungkinan juga akan ditanyai nanti pada saat pemeriksaan pada hari ini Pascais dan juga Saudara karena mengingat juga masih perlu ataupun juga perlu kerangka-kerangka yang menguatkan terkait dengan dugaan suap ya maksud kami pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Firli Bahuri Ketua KPK Nonaktif kepada mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yasilimpo tapi yang jelas penyidik juga sudah menetapkan ataupun juga memegang dua alat bukti kuat sehingga pada saat gelar perkara pun juga dinyatakan bahwa memang Firli Bahuri merupakan tersangka dari dugaan kasus pemerasan ini Pascais dan juga Saudara jadi tentu kita akan nantikan bagaimana pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini apakah memang juga akan berlangsung lama seperti dengan pemeriksaan perdana pada saat Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni hampir 10 jam berlangsung dan juga ada puluhan pertanyaan yakni sekitar 40 pertanyaan yang disampaikan nah tadi Pascais dan juga Saudara ketika masuk ke dalam memang Firli tidak menyampaikan keterangan apapun termasuk juga menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan tetapi ketika penasuk hukumnya tiba yakni Ian Iskandar memang sempat menyampaikan beberapa keterangan seperti misalnya menjawab apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik kemudian ini terkait dengan pemeriksaan apa namun jawabannya memang diserahkan kepada penyidik terkait dengan materi-materi tersebut dan yang juga ditegaskan oleh penasuk hukum adalah bagaimana kliennya yakni Firli Bahuri akan kooperatif dengan pemeriksaan yang akan berlangsung pada saat ini jadi tentu kita akan lihat secara bersama Pascais dan juga Saudara seperti apa pemeriksaan yang akan berlangsung maksud kami yang sedang berlangsung saat ini dan apakah nanti ketika selesai dari pemeriksaan ada perubahan terkait dengan status penahanan dari Firli Bahuri karena kita tahu sampai saat ini pihak penyidik masih belum rasa atau memerlukan untuk menahan Firli Bahuri padahal sebenarnya Firli Bahuri ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ini merupakan pemeriksaan kedua ketika Firli Bahuri sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Pascais Teriksi berarti tadi ketika kuasa hukumnya sempat memberikan pernyataan apakah ada pernyataan soal kemungkinan Firli Bahuri ini akan ditahan? Terkait dengan hal tersebut Tadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh penelitian soal tukup memang menyerahkan kepada penyidik terkait dengan kemungkinan atau juga peluang dari kliennya ini akan ditahan tapi kalau misalnya kita melihat memang akan ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik yang tentunya juga ini akan dilihat lagi dari pemeriksaan pada hari ini apakah pada pemeriksaan hari ini kemudian penyidik ini bisa menyimpulkan bahwa penahanan ini diperlukan karena kalau kita melihat terkait dengan penahanan ada setidaknya ada tiga hal yang kemudian dirasa seperti ditakutkan tersangka ini akan menarikan diri maupun juga mengulangi kesalah perbuatannya termasuk juga menghilangkan barang bukti nah kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh penyidik pada pernyataan sebelumnya setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dikatakan belum ada diperlukannya penahanan tetapi kita akan lihat nanti apakah memang dalam pemeriksaan pada hari ini juga sudah menguatkan ataupun juga membuat penyidik pun berkesimpulan untuk menahan Firli Bahuri karena kalau kita melihat juga Firli Bahuri sudah dicekal untuk tidak bisa pergi ke luar negeri sejak pernetapannya sebagai tersangka atau terhitung 20 hari yakni pada saat ini sudah sudah masuk ke hari ke-14 yang berarti ada 6 hari lagi terkait dengan pencekalan yang diberikan kepada Firli Bahuri nah inilah yang juga kita nantikan dan juga perlu dicermati pas kalis dan juga saudara bagaimana sikap ketegasan dari pihak kepolisian untuk kemudian menahan atau melakukan penahanan kepada ketua KPK nonaktif setelah dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ada alat-alat bukti yang dirasa sudah cukup kuat untuk dipegang dan juga untuk mempertanggungjawabkan penetapan tersangka Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Libo pas kalis Risi Valencia terima kasih laporan Anda langsung dari Bareskrim Abes Polri